ini ayam giling yang sekarang mang beben pakai aduh suka dimakan daging sapi terus kalau misalnya mau beli daging giling bisa montak kang beben beben bareng sama Om Reno ya kalau di nama Facebooknya teh Om El Reno Sianturi ya doki-doginya kualitasnya impor semua yang dewasa ada empat papis ada tiga ada Charlie Charlie Vibi Vibi Andy dan Zizi Halo Assalamualaikum Mas Bro ketemu lagi sama mang beben ya masih tetap di channel YouTube beben TV Ribbon nah di vlog kali ini tuh emang beben sedikit bermain agak jauh ya tidak lagi di wilayah Bandung tapi menerampah ke daerah Tangerang tepatnya ini diada di salah satu channel bulteril yang pokoknya sama kualitasnya super madep ini mah ya asli super madep kenapa mang beben bilang super madep karena kebanyakan nih teh doki-doginya impor mas bro asli nah ini mah ya bukan kaleng-kaleng bulterilnya aslinya kebetulan ini yang apa onernya juga yang dulu pernah mendatangkan dogi-dogi bulteril legend di Jawa Barat ya pasti penasaran siapa onernya terus anjingnya koleksi anjingnya mana aja nanti kita kenalan ya pokoknya jangan kemana-mana tetap support terus mang beben like comment share sama di subrek oke kalau ada iklan amat jangan sibuk oke hati-hati-hati-hati Assalamualaikum oke mas bro sekarang kita langsung aja ketemu sama orangnya ya pokoknya mada om senior lah pokoknya namanya oke nih maka udah masuk di rumahnya dan kebetulan ini nah kita sekarang udah ketemu bareng sama Om Reno ya kalau di nama Facebooknya teh Om El Reno sianturi ya buat pasti buat temen-temen semuanya pasti udah kenalah siapa Om Renote nya Om Renote ini teh salah seorang breeder bulteril yang kualitasnya madap super mewah super ah pokoknya maedan pesan om pokoknya maom lah lebih-lebih kan aslinya doki-doginya kualitasnya impor semua asli ini mah ya sekarang kita ngobrol sedikit sama Om Renonya bentar kamera kita alihkan ke Om Reno jadi biar lebih jelas Oke Om gimana kabarnya sehat Om sehat-sehat ya kelihatan Om Reno kelihatan masih muda umur 23 tahun lah hahaha Om ini kan kebetulan memang Beben lagi dapat kesempatan sama Om Reno buat main kesini buat lihat koleksi anjingnya Om Reno ya Om sekarang di tempatnya Om Reno tuh total ada berapa anjing bulteril Om yang dewasa ada empat yang dewasa ada empat terus papis ada tiga papisnya ada tiga-tiga Nah itu yang dewasa siapa aja Om ada Charlie Charlie ada Phoebe Phoebe sama dateng habis itu ada Candy dan Zizi Candy dan Zizi Oh berarti ini jantannya satu betinanya tiga yang dewasa terus kalau yang papisnya yang papisnya betina semua emang betina semua berakhirnya cuma kirit banget deh jantannya cuma satu kemarin ya Oh jadi udah-udah diambil ya dan sebagian udah ada yang shout out ya Om ya soalnya kemarin Bang Beben lihat postingan di media sosial ada rekan Bang Beben juga yang kebetulan ngambil papis dari Om Reno ya ada Kang Gagan dan juga ada Om Icang Sinaga dari daerah Semedang ya ngambil bulteril nyata dari sini nih punya Om Reno Syanturi kualitas asli impor ini mah ya bukan impor kaleng-kaleng ini mah Om nanti bisa enggak Bang Beben kenalan sama dogi-doginya punya Om Reno boleh boleh ya nanti jadi biar nanti netijente tahu Om Reno ini pejantannya terus turunannya dari siapa gitu kan nah jadi biar tak kenal maka tak sayang Om betul kan ya Omnya Oke kalau gitu mah pohon jangan kemana-mana buat masber semua nanti kita bakalan lihat koleksi bulteril dari Om Reno ya dari Melati Bull Terrier Oke pohon jangan kemana-mana satu nun Om oke Mas Bro sekarang Bang Beben udah bareng sama Om Reno yang kebetulan sekarang membawa pejantan satu-satunya pejantan super istimewa ya yang namanya si Charlie nanti kita bakalan sedikit ngobrol tentang si Charlie bareng sama Om Reno ya pokoknya jangan kemana-mana Oke stay tune pokoknya mah Om ini dog yang Om bawah siapa namanya Om ini namanya Charlie ini namanya si Charlie Charlie ini teh anakannya siapa Om import dia dari dari Hungaria dia anaknya dari keturunan kalau di sana ada namanya channel Timar nah ini dari channel Timar dia bapaknya Oh jadi Charlie mah asli import dari luar negeri ya dari Hungari dari Hungaria dari Hungaria dari channel Timar dari channelnya si Rebelsight tapi dia bapaknya Timar Om bapaknya namanya Timar aduh ini teh berarti nya langsung ini mah import ini mah bolteril bule Mas Bro tuh ini usianya sih Charlie berapa tahun Om kurang lebih dua setengah tahun kurang lebih dua setengah tahun ya waktu saya import 2019 tahun 15 dulu umur lima bulan sekarang kan dua tahun yang lalu kan eh kurang lebih gitu Oh jadi dulu pasti impornya pas usianya masih lima bulan Oh benar Mas Bro ya kualitasnya juga bedalah sama bulteri lokal ya madepisan ini buat pejantannya Nah Om ini si Charlie sama Om udah beberapa kali di kawinin Om udah lebih dari lima lebih daripada lima dan anakannya selalu sold out out lah selalu sold out lihat Mas Bro ya tersebar di ada di banyak daerah di Indonesia Indonesia ya ada yang sampai-sampai Sumatera Om Pekan Baru Pekan Baru juga nyampe eh dan ya Mas Bro ya tuh lihat hasil apa breedingan dari Om Reno Anakan si Charlie udah ada nyampe ke Pekan Baru kata Om Reno ya Nah Om kalau misalkan ini nih memang beben mau nanya sama Om ya kalau misalkan anjing impor sama anjing yang hasil breedingan lokal di Indonesia ada perbedaan nggak Om dalam dalam hal perawatan kalau perawatan pasti beda dia karena kalau yang dari luar kan biasanya dia harus menyesuaikan diri jadi ada kemungkinan sering apa eh kendala di gatel gatel gak ada biasanya karena dia memang lingkungannya kan beda dibandingkan ya Oh jadi cuaca faktor cuacanya makanan kan kita harus menyesuaikan kalau sana mungkin kasih daging ini cuma bisa kasih ayam waduh daging nggak kuat Oh bener Om jadi ya ya ada perbedaan ada perbedaan juga nya tapi ya namanya ini bisa beradaptasi juga tapi lebih lambat kalau dia punya keturunan disini ini lebih bagus karena udah 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 menyesuaikan diri dengan situasi disini kan kalau bener Om bener Om kan Om ini sih Charlie dari Hungaria ya selain daripada si Charlie bulteril yang pernah Om eh apa datangin ke Indonesia siapa aja Om itu ada anjingnya Cepadang ada empat ekor Oh Pak Haji Cepadang tim gladiator majalaya Oh itu Om yang datangin semuanya bisa datangin ada empat ekor ada empat ekor dua jantan dua betina dua jantan dua betina berarti si ingwin-win si King terus yang betinanya yo sama si Panda vigil sama Panda Oh ternyata ya Om Reno yang mendatangkan si ingwin teh terus siapa lagi Om yang orang abis itu ada yang diperkan baru namanya si Jeus si Jeus memang orangnya nggak mau di nggak blow up ke main show semangin ya terus denger-denger juga katanya Hapos juga yang punyanya kolalabul alam gaib juga Om yang datangin ya itu saya datangin bareng si Charlie Charlie dan Gigi itu saya bawa sendiri and carry dari sana Oh jadi Om datang ke luar negeri terus langsung pulangnya sambil bawa itu nih Dogi datang ke Eropa khusus kesana jemput mereka Oh bener ya mantapnya datangnya pakai kargo datangnya langsung dikirim dari sana langsung omnya nggak kesana jaman sebelum copy sekarang kan susah susah pisahnya omnya pakai kargo kalau sana terkitanya nggak bisa masuk keluar juga susah gimana Nah om kalau misalkan nih ada nih misalkan ada nih yang nonton terus teh kebetulan dia punya uang gitu kan pengen ngedatengin dogi impor gitu kan khususnya bulteril gitu lewat Om Reno kisaran di harus nyiapin angka berapa Om kalau untuk mendatangkan dogi bulteril dari luar negeri Om kita misalkan nyiapin berapa juta gitu ya untuk bukan hanya kan kalau beli anjing luar negeri ini bukan hanya harga anjing iya harga anjing ada biaya kargo dari sana ke sini sama biaya karantina di sini tuh mungkin kemu ke 80 juta ke atas lah jadi saya bilang kalau anggarannya mepet mending jangan ya jangan dari pusing nanti tiba-tiba di ada masalah beratnya sekian nilainya naik gara-gara kan untuk publikasi ya jadi bisa jadi mahal jadi mendingan beli anakan impor dari Om Reno aja sama-sama kualitas impor ya Om ya daripada pusing udah daripada pusing udah menyesuaikan diri dengan sini kan bener Om Om si Charlie ini kan eh pejantannya di channelnya Om ya si Charlie sama Om di open studio orang lain enggak saya open studio open studio juga ke orang lain Iya tapi lebih ke bayar atau sistemnya Neskis Om kalau saya kan ya orang di Jakarta kan jarang punya dan kebanyakan orang-orang di luar eh di Jawa Barat karena saya nggak kenal ya ya bayar aja daripada banyak urusan nanti ya kita nggak mau masalah lah nah bener-bener kan fair kan dia ini kalau nggak jadi ulang ya seperti bener Om bener jadi buat mas bro semua yang nonton barangkali misalkan ada bulteril betinanya yang mau dikawinin sama pejantannya punya Om Reno si Charlie yang asli impor dari Hungaria Mangga silahkan bisa langsung menghubungi Om Reno di Facebooknya ya Om ya namanya Om L Reno sianturi ataupun bisa misalkan nanti komen di YouTube Mang Memen nanti sama Mang Beben bakalan dikasih nomornya Om Reno ya untuk harga nanti di inbox saja ya tidak untuk dipublikasikan Oke Nah Om selain si Charlie tadi ada sih si Jiji ya betina ya nanti kita bakalan lihat betina yang jadi fondasi dari channelnya melatih bul terrier ya punya Om Reni Oke jangan kemana-mana Mas Bro tetap masih bareng Om Reno dan Mang Beben Oke Mas Bro sekarang Bang Beben masih tetap bareng sama Om Reno ya seorang owner bulteril yang doginya tuh super super import Nah Om ini sekarang loginya namanya siapa Om ini namanya Zizi ini namanya si Zizi nah si Zizi ini usianya udah berapa tahun Om sekitar tiga setengahan tiga setengah tahun Nah terus ini si Zizi udah berapa kali lahiran Om dia kemarin terakhir tiga kali jadi untuk next loop saya nggak mau kawinin dulu karena udah tiga kali berturut-turut siap Oh udah dikasih jatah libur dulu ya Om ya libur dulu eh eh jadi mesin pencetak terus kesian juga bener Om Nah om kalau si Zizi ini doginya asli import dari luar Om ini dari Slovakia kalau si Zizi mah langsung di Om datangin dari Slovakia berarti Eropa Timurnya Eropa Timur deket dengan Hongaria deket dengan Hongaria juga ini dia anaknya Top Gun ya anaknya Top Gun Oke Mas Bro jadi buat Mas Bro semua yang belum tahu ya jadi Top Gun itu salah satu legend bulteril di dunia yang pernah memenangkan kontes juga yang banyak ya kontes cowoknya dan ada salah satu anakannya di Indonesia kepunyaan dari Om L Reno ya jadi buat Mas Bro semua yang lagi pengen nyari bulteril berkualitas yang kualitasnya impor super madep tinggal langsung hubungin aja Om Reno pokok nama banyak dan kualitasnya juga bukan kaleng-kaleng ya Om ya Om selain daripada si Charlie sama si Jiji tadi Om bilang ada laginya tadi maupun di at-nya dua lagi betina dewasa betina dewasa siapa aja Om si Vibi dan si Candy si Vibi sama si Candy cuman untuk saat ini tidak dikeluarkan karena si Vibi sama si Ken itu baru beres kawin ya Om ya kau si Vibi usia kehamilannya berapa hari Om kalau Vibi udah sebulan kalau Candy dia baru kawin seminggu jadi ya takutnya kalau dibawa gini lah ya bener lah kita cari aman ya Omnya takutnya ada keguguran banyak gerak atau apa gitu nah jadi nih Mas Bro ini info yang sangat menegangkan dan juga mantep ya jadi Oh Om Reno itu sebentar lagi mau punya papis anakan dari Vibi dan Candy jadi buat Mas Bro semua yang pengen punya keturunan dogi impor dari Melati Bull Terrier tinggal tunggu saja mari kita berdoa bersama-sama semoga nanti lahiran dari Vibi dan Candy menghasilkan apa papis yang madep-madep Om yang maksimal ya Om ya Om biasa nih bocoran aja ini mah kisaran-kisaran Om kalau misalkan untuk papis jantan Om biasa lepas berapa Om papis jantan betina sih sama aja sebenarnya harganya cuma tergantung kualitasnya aja kan kalau orang pilihan pertama pilihan kedua gitu ya kalau pilihan kedua itu kan yang paling istimewa itu unlimited tergantung tergantung hati kita pengen jualnya berapanya kalau yang dibawahnya itu ya start dari 20-25 20-25 wih tuh jadi Mas Bro ya buat yang pengen bisa menculik anakan dari Melati Bull Terrier harus menyiapkan di kisaran sekian oke Nah Mas Bro tadi Mang Beben udah ngobrol-ngobrol bareng sama Om Renonya tadi juga kita udah kenalan sama si Charlie pejantan tangguh dari Melati Bull Terrier dan juga ada si Jiji ya Om ya si Jiji betina impor dari Slovakia dan channel apa vlognya nah tidak akan berhenti disini nanti disana ada juga apa papis-papis hasil berindingan dari Om Reno ya super istimewa maradap marewa aslinya ini mawani diriungkan Mas Bro nya buat yang penasaran pengen lihat papisnya nanti ada di vlog selanjutnya ya untuk vlog saat ini mah cukup dulu untuk sekian lah Ula Panjang Ting bisa bosen lihat Mang Bebennya kalau lihat Om Reno mah gak akan bosen dah Om Reno mah masih muda masih seger Mas Bro ya nah buat Om Reno Atun Hon Om Reno buat waktunya udah membiarkan Mang Beben main kesini ya kayaklah aduh ininya rada rumuk oke siap pokoknya sukses buat Om Reno sehat selalu semoga hasil berindingannya mantep-mantep maksimal terus buat si Vibi sama si Candy mudah-mudahan juga lahirannya nanti rancar Om oke papisnya juga mewah dan jumlah anakannya memuaskan ya Om ya Atun Hon buat Om Reno sukses buat terus buat Melati Bultaril jangan lupa like comment share sama subrek channel YouTube Beben TV Ribbon oke Atun Hon